selamat menikmati membuat tutorial cara membuat animasi tombol subscribe dan lonceng langkah pertama kita buka aplikasi KN Master lalu kemudian kita buat project baru selanjutnya kita pilih rasio aspeknya 16 banding 9 selanjutnya kita masukkan tombol animasi yang sudah kita download sebelumnya melalui youtube teman-teman bagi teman-teman yang ingin menggunakan tombol subscribe tersebut nanti bisa lihat di deskripsi oke setelah kita masukkan animasinya selanjutnya kita geser sedikit agar tombol animasinya terlihat selanjutnya kita pilih lapisan oke kita masukkan media kita pilih foto yang akan kita jadikan animasi tombol subscribe nya ya teman-teman oke kita pilih fotonya lalu kemudian kita masuk ke pemangkasan agar fotonya menjadi lingkaran ya teman-teman kita aktifkan topengnya selanjutnya kita pilih bentuk dan kita sesuaikan bentuknya dengan lingkaran ya teman-teman oke sudah otomatis berubah untuk gambarnya selanjutnya kita sesuaikan ukuran foto tersebut pada animasi tombol subscribe nya ya teman-teman oke kita paskan lalu kita pilih centang langkah selanjutnya kita pilih lapisan dan kita pilih text ya teman-teman kita tuliskan nama channel kita jika sudah selesai kita tekan tombol pilih oke untuk warnanya kita ubah menjadi warna abu-abu untuk warna bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman ya oke kita ubah untuk jenis fonnya ya teman-teman disini saya menggunakan roboto black ya baik selanjutnya kita sesuaikan untuk posisi nama channelnya ya teman-teman untuk ukurannya pastikan tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar ya teman-teman untuk durasi nama channelnya kita sedikit panjangkan ya oke jika sudah selesai kemudian kita duplikat untuk text nya agar kita tidak perlu mengetik ulang untuk text yang kedua ini adalah slogan dari channel kita ya teman-teman oke kita hapus lalu kemudian kita tuliskan slogan channel kita untuk slogan disini saya tuliskan tempatnya tutorial keren ya teman-teman oke untuk ukurannya kita kecilkan lalu kemudian kita geser sejajar dengan nama channel kita ya teman-teman ya jika sudah selesai untuk selanjutnya kita akan memberikan efek animasi pada foto animasi ya teman-teman kita klik fotonya lalu kita pilih animasi masuk untuk efeknya saya akan menggunakan putar searah jarum jam ya untuk durasinya 1 detik selanjutnya kita pilih animasi keluarnya putar berlawanan arah teman-teman untuk durasi pun kita sesuaikan 1 detik jika sudah selesai kita akan memberikan efek animasi pada nama channel kita ya teman-teman disini saya akan memberikan efek seka ke atas ya untuk durasinya juga 1 detik selanjutnya untuk animasi keluarnya juga kita berikan efek seka ke bawah untuk animasi tag slogan juga caranya sama seperti tadi ya teman-teman oke jika sudah kita akan coba dan kita lihat hasilnya akan seperti ini oke untuk selanjutnya kita akan export hasil edit tombol subscribe kita yang barusan ya teman-teman kita tekan simpan kita tunggu beberapa saat oke lalu selanjutnya kita tekan tombol play dan hasilnya akan seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati